Saya menyusul Terima kasih yang mulia Saya ada tiga pertanyaan kali ini Kepada Sarara saksi ahli Terus terang memang Persoalan yang sangat serius Di dalam persidangan ini adalah Ada beberapa hal terutama tentang Kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi Oleh karena itulah Kami mengajukan tadi Ahli pertama Pak Koir Untuk mencerahkan tentang Dari tinjauannya dari secara teoritis Dan sekarang kita ajukan Ahli sebagai ahli Untuk mencerahkannya itu dari suku pandang empiris Ternyata memang Tujuan hukum yang disampaikan oleh Gustaf Raffruh Tentang kepastian hukum Tentang keadilan dan kemanfaatan itu sampai sekarang Masih tetap bergecolak Dan tidak pernah Secara bulat Mencapai titik temu Sehingga harus diambil Sikap-sikap tertentu Untuk hal itu dalam prakteknya Persoalan tentang Berwenang atau tidak Sudah jelas kita atur bahwa Adanya pertentangan adalah Kalau ada hukum positif Yang sudah mengatur Secara legalitas Apa masih memungkinkan Mahkamah Konstitusi bisa mengambil alih Perkara tersebut Sementara dalam Perkara-perkara yang dulu Seperti TSM Sebelum adanya Undang-Undang Pemilu yang 2017 Mahkamah Konstitusi telah mengambil suatu terobosan Tentang TSM Karena pada waktu itu Belum ada Undang-Undang yang mengatur Tentang TSM itu sendiri Dan akhirnya sekarang TSM itu sudah diatur Dan dimasukkan Di dalam ketentuan Daripada Undang-Undang Tahun 2017 Nah dengan diaturnya ini Saya ingin meminta pendapat dari ahli Dari sundut empiris Apakah Atau bisa tidak Ahli jelaskan atau tunjukkan Di belan persidangan ini Aturan Yang mengatur bahwa Sebenarnya memang Mahkamah Konstitusi itu Tidak bisa memperluas Kebenangannya sendiri Karena kalau secara teoritis Tadi sudah dijelaskan ahli itu Tidak dimungkinkan Tapi saya mau melihat Adakah Yang pernah secara empiris Ahli melihat Bahwa dia tidak bisa Memperluas kewenangan itu sendiri Dalam mengadili perkara yang seperti ini Itu yang pertama Yang kedua Terjadi juga Suatu pemikiran-pemikiran Termasuk juga Yang didalikan oleh Dari pihak pemohon Tentang soal PJ Seakan-akan bahwa Penunjukan PJ-PJI Dibuat Sedemikian rupa Untuk tujuan tertentu Iaitu Dan dianggap Dan ada menuduh itu Nepotisme Bahkan ada mengatakan bahwa Kalau seorang PJ itu ditunjuk Oleh presiden Yang notabene sebenarnya Penunjukannya itu adalah Diajukan oleh Menteri bersama-sama dengan DPR Diajukan kepada DPR Kepada presiden Ada anggapan mengatakan bahwa Oh itu pasti sudah diatur Bahkan dengan main mata saja Dengan gerak tubuh saja Katanya kemarin Bahwa itu bisa mempengaruhi PJ itu Padahal kita lihat faktanya Di Aceh Ternyata Hampir seluruh PJ-PJI itu HBC sebelum kepala daerah Dan Dan wali kota bupati di sana itu Adalah mayoritasnya PJ Tetapi kalau 0-0-2 kalah Jadi pertanyaan saya adalah Menurut ahli Apakah ini ada Semacam Nepotisme sebenarnya Dalam hal kaitan seperti ini Karena presiden ini menunjuk Daripada PJ ini Itu yang kedua Yang ketiga yang terakhir Masih tetap menjadi persoalan Tentang apa yang dikatakan Apakah Pilkada dan Pilpres ini Ini merupakan dua rejim yang berbeda Anda tadi mengatakan itu berbeda Tapi kami belum mendapatkan Analisa yang juridis Atau yang pasti Kenapa sebenarnya Ada perbedaan Menurut ahli Bahwa Perpilih keadaan dan Pilpres itu adalah Memang Dua rejim yang berbeda Terima kasih yang mulia Terima kasih yang mulia Terima kasih yang mulia Saudara ahli Kalau kita membaca Bab 6 dan 7b Undang-undang dasar Bab 5 Memang ada Kualifikasi yang berbeda Bab 6 itu Tentang pemerintahan daerah Dan bab 7b itu Tentang pemilihan umum Pilkada itu Sebenarnya Ditarik dari ketentuan Pasal 18 Yang termuat Di dalam bab 6 Undang-undang dasar Bab 5 Tentang Pemerintahan daerah Kalau kita melihat pasal 22E dan pasal 25 itu, nampaknya pembentuk undang-undang dasar menghendaki bahwa pemilihan umum itu limitatif hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden Wakil Presiden, dan DPD. Sehingga saya bisa memahami pemikiran saudara ahli bahwa rejim pilkada tidak bisa disamakan dengan rejim pemilu. Dalam konteks ini, kalau memang sudah terdapat perbedaan kedua rejim yang pilkada dengan pemilu ini, apakah relevan menyamakan misalnya satu poin saja dalam pilkada yang terjadi dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tentang disqualifikasi pasangan calon. Disqualifikasi calon seperti kasus Bofendigul misalnya. Sementara, sampai saat ini belum pernah Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden, tapi itu dimohon oleh kedua pemohon dalam perkara ini. Menurut pendapat ahli, apakah disqualifikasi dalam pilkada itu dapat begitu saja diterapkan untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden? Tolong dijelaskan argumentasi yang dapat disudara kemukakan. Yang kedua, terkait dengan penjabat-penjabat kepala daerah ini. Tadi dikemukakan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2003 yang menjadi dasar tentang tata cara menunjukkan penjabat-penjabat kepala daerah yang ketika dimunculkan nampaknya tidak banyak perdebatan, tapi sekarang jadi perdebatan. Tentu ini adalah latar belakang politik, bukan sekedar perumusan norma prosedur penunjukkan PJPJ di dalam peraturan Menteri No. 4 tahun 2009 itu, 2023 itu. Menurut pendapat saudara ahli, apakah memang dengan rumusan-rumusan yang ada di dalam Permen Dageri No. 4 tahun 2023 itu, memang dimungkinkan atau membuka peluang bagi presiden untuk menggunakan ketentuan-ketentuan itu untuk kepentingan politiknya sendiri, seperti misalnya anggapan bahwa Permen Dageri No. 4 tahun 2003 itu dapat digunakan oleh Presiden dalam menunjukkan pejabat-pejabat kepala daerah yang bersempati atau dapat memberikan dukungan, bahkan lebih jauh akan memenangkan pasangan Jalan Presiden No. 2 Prabowo Subianto dan Ibran Hargabungi Kaka. Mohon dijelaskan saudara ahli. Dari pemohon nomor 1. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan pertama buat teman saya, Haji Margarito Kamis. Oh belum Haji. Tapi yang jelas hari ini hari Kamis, ya kan? Karena itu menyala beliau. Pertanyaan pertama adalah, tadi beliau mengatakan soal risalah, ya. Risalah Undang-Undang Dasar 1945, proses amendement, yang beliau katakan bahwa kalau kita lihat risalah, itu beda antara pemilihan umum dan pilkada. Tadi begitu ya, kurang lebih ada selamat event di Yusuf dan lain sebagainya. Ini ada risalah, ini ada putusan MK. Putusan terakhir tentunya yang kita acu. Putusan tahun 2022 nomor 85. Kalau ada dua hal itu, kita tahu kan itu short untuk interpretasi konstitusi. Kalau ada risalah yang Anda yakini dan kemudian ada putusan, mana yang akan Anda acu? Kalau Anda kemudian harus menafsirkan sebuah ketentuan. Itu satu. Yang berikutnya adalah, Anda mengatakan bahwa tidak ada ketentuan lain di dalam Undang-Undang Pilkada itu soal penentuan penjabat. Pokoknya Presiden bisa menggunakan implied power-nya untuk menunjuk siapapun yang dia mau. Begitu ya, kurang lebih. Pertanyaan saya, apakah soal penjabat ini eksis juga ketentuan pasal 18 yang mengatakan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Kalau demokratis kan tidak bisa sembarangan. Apakah eksis juga? Yang kedua, apakah tidak eksis juga, tidak eksis yang namanya tata kelola pemerintah yang baik. Good governance dan clean government dalam penunjukan setiap penjabat. Di situ kan ada juga prinsip-prinsip transparansi, terbuka, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana kalau seandainya ada perintah dari Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 15 PUU 2022 dan 6.7.2021 meminta pemerintah membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pilkada yang transparan, akuntabel, dan demokratis terkait juga dengan pembentukan atau pemilihan penjabat-penjabat tersebut. Apakah putusan tersebut diabaikan saja karena saya punya implied power sebagai Presiden Republik Indonesia? Itu pertanyaan saya Pak yang belum haji Saudara Margarito Kamis. Terima kasih. Dari yang lain cukup. Terima kasih yang mulia saya lanjutkan. Tadi Saudara ahli menyatakan bahwa Pilkada itu tidak bisa disamakan dengan pemilu. padahal Mahkamah Konstitusi itu adalah final interpretation of Constitution adalah tafsir final terhadap Konstitusi adalah di Mahkamah Konstitusi. Baik dari putusan 55 sudah tegas Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. dalam perkara 85 pun ditegaskan bahwa tafsir atas UD45 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah itu secara tegas kenapa masih ada perbedaan dengan tafsir yang sudah final dari Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah dalam penutup tadi seolah-olah Mahkamah dipaksa hanya mengadili angka-angka. Karena ini berbeda dengan pilkada berbeda dengan apa padahal dari tradisi putusan Mahkamah Konstitusi dari pemilu 2024 29 2014 Mahkamah juga mempertimbangkan hal-hal yang sudah bersifat kualitatif. Apakah forum ini akan memaksa kembali Mahkamah Apakah ahli memaksa Mahkamah untuk kembali kepada Mahkamah Kalkulator? Apakah ahli akan memaksa Mahkamah ketika kami menjujahkan mendalilkan fakta-fakta ada pelanggaran serius terhadap konstitusi. pelanggaran serius mana telah sungguh-sungguh merobek dan mengancam runtuhnya demokrasi konstitusional kita. Yang mulia saya ini adalah pelaku 98. Pertanyaannya adalah banyak penyimpangan hari ini terhadap spirit reformasi di depan mata adalah terjadinya mobilisasi struktur kekuasaan dari tentara polisi pertanyaan adalah apakah Mahkamah Konstitusi dibiarkan ada ada pelanggaran yang amat serius terhadap konstitusi ancaman terhadap demokrasi konstitusional kita apakah kemudian ancaman dari kampus-kampus untuk pengadilan jalan atau kita biarkan pertanyaannya berkaitan dengan hujah dari yang disampaikan oleh ahli yang kedua itu prop khair tadi ada khairi berkaitan dengan darul mafasid muqaddamun alal jalbil maswali di depan kita ada nampak kerusakan yang luar biasa apakah ahli akan membiarkan meminta Mahkamah Konstitusi membiarkan kerusakan yang luar biasa itu itulah yang mungkin ahli jelaskan terima kasih baik itu teman pak wakil kamal pak kacama item sakit kalau sakit tidak apa-apa ya kadang-kadang kan anak muda suka hanya tampilnya kurang tepat ya silahkan dipakai kalau sakit dari pemohon 2 ada yang mau ditanyakan ada yang mulia tapi agak kurang komunikatif saya dengan ahli margarito ini karena ketutupan nama tiang ini nama mimbar ini saudara ahli kita sama-sama tahu adanya putusan MKA nomor 90 kemudian kita juga sama-sama tahu ada undang-undang tentang kuasaan kehakiman di dalam undang-undang tentang kuasaan kehakiman itu secara tegas nyatakan seorang hakim apabila ada benturan kepentingan harus mengundurkan diri kemudian terkait dengan undang-undang dan dalam undang-undang tentang kuasaan kehakiman itu juga disebutkan bahwa hakim konstitusi juga adalah hakim sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman oke kemudian ketua sehingga lahirlah putusan nomor 90 berarti putusan MKA 90 itu selain melanggar undang-undang tentang kekuasaan kehakiman juga kental sekali dengan nepotisme bahkan di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman itu disebutkan akibatnya bisa berakibat batal demi hukum sehingga tidak perlu dibatalkan itu satu yang kedua berdasarkan putusan MKA yang itu tadi yang saya sebutkan tadi kemudian mendaftarlah pasangan calon nomor 02 nomor urut 02 yaitu Prabowo dan Gibran pada saat pendaftaran itu itu belum ada perubahan atas PKPU masih menggunakan PKPU sebelumnya yang kalau dilihat dari PKPU itu tidak menuju syarat yaitu umur 40 tahun padahal yang namanya perubahan atau mengundangkan PKPU itu harus dengan persetujuan DPR DPR RI dan Mahalini Komisi 2 DPR RI kemudian diundangkan itu prosedur itu belum tidak dilaksanakan maka tapi mendaftarlah pasangan ini terkait dengan hal itu pertanyaan saya kalau saya kaitkan dengan pernyataan dari yang mulia Hakim anggota tidak boleh didiskualifikasi dengan berbagai alasan yuridis yang seringkali saudara pertahankan itu dan kita sering sekali berdiskusi bahkan berdebat di berbagai stasiun televisi saudara menyatakan hal itu nah saya agak meragukan terkadang dengan pernyataan pernyataan saudara ini yang terkadang tidak konsisten seperti misalnya pada tanggal 5 Maret 2024 saudara mengatakan bahwa Pilpres 2024 sama seperti Pilpres 2019 berapa hari kemudian tanggal 22 April 2019 saudara mengatakan 2024 pelaksanaan pemilu pemilu kali ini jauh lebih buruk dari pemilu pemilu sebelumnya bahkan lebih buruk dari pemilu di era order baru ini salah satu pernyataan pernyataan saudara yang sering bertolak belakang tanggalnya tadi Pak Indri kemudian tanggalnya agak 22 April 2024 atau Maret yang terakhir tanggalnya 22 April 2019 dia mengatakan bahwa pertama di April di Maret 2024 mengatakan Pilpres 2024 sama dengan Pilpres 2019 sama seperti itu tapi di 2019 dia mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu kali ini jauh lebih buruk dari pemilu sebelumnya bahkan lebih buruk dari pemilu di era order baru artinya kalau kita lihat di sini bahwa pemilu sekarang ini masih jauh lebih buruk iya lanjutkan tadi hanya salah penyebutan tahunnya baik saya lanjutkan sebetulnya dari saya cukup mungkin teman yang lain izin melanjutkan yang mulia silakan saudara ahli kita tahu di dalam pasal 286 undang-undang pemilu itu mengatur tentang permasalahan pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematif dan masif TSM nah disitu disebutkan bahwa pasangan calon calon anggota DPR DPD DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota pelaksana kampanye dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih nah jika di dalam kenyataannya dilakukan oleh yang tidak termasuk di dalam pasal ini gitu misalnya presiden atau menteri gitu ya memberikan materi katakanlah bansos gitu nah apakah bisa di apa namanya diperiksa di Mahkamah Konstitusi ini karena pada kenyataannya laporan-laporan yang telah dimasukkan ke bawah slu itu ternyata tidak diregister bukan merupakan pelanggaran gitu ya banyak temuan di lapangan misalnya beras buluk yang di atasnya ada stiker paslon 02 itu kemudian tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran gitu ya dan itu terjadi secara masif bagaimana mengatasi itu gitu apakah ini ada kekosongan hukum ya merujuk pada putusan putusan MK nomor 57 PHPU 56 Romawi tahun 2008 mengatakan menurut undang-undang dasar 1145 peradilan harus menganut secara seimbang asas keadilan asas kepastian hukum dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berperdoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri nah bagaimana menurut ahli apakah MK bisa menerima atau memutus permasalahan seperti ini terima kasih yang mulia dari KPU dari bawah itu tidak ngantuk ya Pak Ketua itu ada silahkan sudah ada ahli dalam konteks historis perbedaan tentang pilkada apakah masuk dalam rejim pemilu atau tidak ini bergulir secara dinamis ya pada mulanya memang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pilkada bukanlah pemilu melainkan berada dalam rejim pemilihan yang dipilihnya secara demokratis akibatnya terdapat perbedaan regulasi yang mengatur antara pilkada dan pemilu sebagai pijakan bagi penyelenggara pemilu termasuk oleh Bawaslu yang tertuang lebih lanjut dalam peraturan Bawaslu namun dalam perjalanan terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pilkada merupakan rejim pemilu nah dalam konteks ini apakah Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggara pilkada 2024 dapat menggunakan regulasi yang mengatur pemilu bahkan undang-undang pemilu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam pilkada nanti mohon ahli bisa pencerahannya dalam konteks perspektif istoriasi yang tadi saya sampaikan demikian baik dari Hakim Yang Mulia Pak Arsul terima kasih Yang Mulia Pak Ketua terima kasih Pak Dr. Margarito Kamis sahabat saya ini Partner in Crime Buat saya ikhtilafu umati rahmat pendapat perbedaan pendapat diantara kita itu rahmat bukan laknat karena itu saya menghormati pendapat yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Margarito tetapi saya melihat memang konsistensi itu menjadi amat penting bagi seorang ahli nah dalam konteks ini kalau tadi ahli Pak Margarito itu mengkritisi MK kalau tidak menerapkan secara tekstual apa adanya apa yang menjadi kewenangan MK dalam Undang-Undang Pemilu tetapi saya melihat hal yang sebaliknya ketika Pak Margarito juga mengkritisi putusan-putusan MK terkait dengan sengketa Belkada tahun 2020 ketika MK menerapkan apa adanya pasal 158 Undang-Undang Belkada yang itu kemudian ini bisa dibaca saya kira di berbagai media ini yang saya ambil yang dikutip oleh antara MK menerapkan terkait dengan mana yang bisa diajukan tentang perbedaan yang 2% itu suara itu dianggap oleh Pak Margarito bahwa ini saya bacakan saja ya apa yang terkutip MK hanya pakai pasal 158 doang akhirnya begitu seperti kemarin itu berguguran semua hari ini pun akan keguguran lagi akhirnya kecurangan tidak terdeteksi Margarito pun mengingatkan MK untuk kembali kehitohnya sebagai penteng terakhir para pencari keadilan dengan mengesampingkan pasal 158 itu harus dikesampingkan menurut saya sebetulnya tanpa perlu revisi pun MK atas nama keadilan berhak meninggalkan pasal itu nah saya mohon klarifikasi ini perbedaan posisi yang diambil antara ketika apa mengkritisi putusan pelkada dengan mengkritisi putusan MK yang terkait dengan pemilu supaya clear bagi mahkamah agar keterangan ahli itu bisa punya nilai yang lebih kuat untuk dipertimbangkan terima kasih Pak Ketua saya memang hari ini ditugasi untuk banyak bicara oleh Pak Ketua bubong ketemu para ahli saya senang sekali ketemu Pak Margarito yang sering juga jadi ahli di mahkamah tapi ini kebetulan hari Kamis pasti pendapatnya bagus mohon maaf Pak Margarito begini jadi ada putusan mahkamah yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan lagi antara pemilihan umum resim pemilihan umum dengan resim pelkada itu satu kemudian yang kedua putusan mahkamah itu sebetulnya kebetulan saya ikut memutus perkara itu dalam putusan itu kita sebetulnya sudah melakukan penafsiran baik penafsiran secara sistematis penafsiran secara gramatikal penafsiran secara historis dan sebagainya kita sudah melakukan upaya-upaya penafsiran yang komprehensif akhirnya menemukan rumusan konklusi yang demikian tapi saya terima kasih rumusan yang konklusi yang demikian itu dikatakan tidak valid nah kemudian begini saya ingin mengajukan pertanyaan kita mahkamah sudah mempertimbangkan salah satunya adalah pembicaraan yang terjadi di MPR pada waktu mengubah konstitusi baik original intent atau melalui penafsiran yang lain nah sekarang yang digunakan oleh Pak Margarito untuk menegasikan putusan mahkamah konstitusi itu menggunakan penafsiran original intent yang mengutip pendapatnya sahabat saya Almarhum Pak Selamat FN Yusuf kalau menurut saya apakah sekarang berdasarkan penafsiran-penafsiran itu kita sudah memutuskan dan mengkonklusikan begitu tapi kemudian sekarang kita diajak kembali untuk ke arah original intent pendapat Mas Selamat FN Yusuf nah ini gimana kalau menurut Pak Margarito Komes tinggi mana pembicaraan seorang anggota atau dua orang anggota MPR dengan apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah karena putusan mahkamah dikatakan tidak valid menegasikan atas dasar salah seorang pendapat salah seorang anggota MPR yang itu juga masih perdebatan-perdebatannya masih panjang ada original intent yang di pendapatnya Pak Doktor Haryono yang pernah jadi hakim mahkamah konstitusi dan ada pendapat-pendapat yang lain yang kemudian sebetulnya sudah kita sarikan akhirnya konklusinya sebagaimana putusan mahkamah konstitusi terima kasih terima kasih dari Prof Saldi terima kasih Pak Ketua Pak Margarito halo jangan terlalu serius dengan catatan itu saya senang ya tadi Pak Margarito mulai dengan statement Prof Yusril guru saya satu nanti akan saya sambungkan yang kedua sebetulnya kemarin ketika kita sudah melihat list nama yang diberikan oleh kuasa hukum pihak terkait ada nama Pak Margarito kita bilang semuanya seragam wah ini hari Kamis besok ini pasti akan jauh lebih cemerlang pendapatnya Pak Margarito karena biasa jadi ahli disini kalau hari Kamis itu kelihatan begitu tapi kalau hari-hari lain itu tidak secemerlang yang hari Kamis itu karena ini kesesuaian nama dengan hari saja itu Pak Margarito saya masih ingat sebagai seorang murid Profesor Yusril mungkin Pak Margarito belum mengambil semua ilmu beliau menurut saya nah ini saya masih ingat perdebatan-perdebatan Profesor Yusril dengan almarhum Profesor Harun Arrasid tahun 2000 2001 2002 berkait dengan TAP MPR ketika itu Prof Harun menegasikan TAP MPR itu sebagai sumber hukum ya Profesor Yusril Profesor Yusril mengatakan begini betapapun hebatnya seorang ahli tapi kalau ada norma tertulis ada putusan pengadilan maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau di bawah dalam konteks hukum nah oleh karena itu Pak Margarito ini ada putusan pengadilan loh yang dikatakan tidak valid dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof Yusril untuk menuntut ilmu beliau secara khafah begitu kalau dalam konsep agamanya terima kasih Pak Ketua cukup ya silahkan Pak Margarito saya akan mulai dan pertanyaan dari Peter Kait Pak Otto soalnya dari situ apakah MK bisa melampaui dan kewenangan yang sudah diatur oleh Bawaslu bisa sudah diatur dalam apakah kewenangan-kewenangan yang telah dibagi kepada termasuk kepada Bawaslu bisa diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus aku saya berapa tidak yang sudah dibagi misalnya itu ada laporan ada pelanggaran proses sekretar administrasi misalnya selesaikan di Bawaslu tidak ke MK intinya yang sudah ditegaskan sebut saja sekretar proses itu benangnya Bawaslu selesaikan Bawaslu apa konsekuensinya kalau sudah tahu itu sengketa tidak dilaporkan atau tidak di ajukan sengketanya Bawaslu saya berpendapat orang yang merasa dirugikan itu melepaskan haknya tunduk dan terikat pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari akibat melepaskan hak itu begitu ya mulia satu yang kedua apakah per pengengkatan penjabat-penjabat gubernur bupati dan wali kota itu dimaksudkan untuk memenangkan sebut saja Pak Prabowo dan Pak Gibran dalam Pilpres sepertinya tidak bagaimana caranya memenangkan orang itu dengan cara mengangkat apa mengangkat pejabat gubernur terus Pak Prabowo dengan Pak Gibran menang bagaimana caranya satu yang kedua ini perintah undang-undang kalau tidak diangkat karena takut penjabat-penjabat penjabat-penjabat itu akan memenangkan atau menyalahgunakan wewenang atau apapun yang dapat disebut atau disamakan dengan itu terus tidak diangkat hanya karena takut yang akan dituduh untuk memenangkan Pak Prabowo dengan Pak Gibran terus apa yang harus dilakukan dan kalaupun terjadi dalam kenyataan real konkret itu terjadi tindak tanduk yang dinilai menguntungkan tindak tanduk itu harus diperiksa tidak paling ngomong-ngomong harus diperiksa oleh aparatur yang diberi menang untuk memeriksa sepanjang tidak ada itu kalau urusan persepsi oh silahkan aja karena politikan urusannya persepsi dalam hukum urusannya bukti supaya orang itu kita dapat secara meyakinkan secara hukum mengkonfisir tindakan orang itu sebagai tindakan yang memberikan keuntungan kepada sebut saja 02 pasangan Pak Prabowo dengan Pak Gibran maka itu orang harus diperiksa kalau tidak diperiksa Anda terima kalau cuma ngomong-ngomong nggak bisa ngomong ngomong-ngomong itu tidak punya nilai apa-apa jadi sekali lagi apalagi misalnya ada kenyataan empirik sebagaimana disebutkan oleh Pak Oto tadi di dua tempat di Aceh sama di Sumatera Barat kampunya Profesor Saldi ini kalah itu Pak Prabowo kalah juga Skihbrant kalah juga Pak Gibran apa memang di kampungnya Profesor Saldi tidak ada pejabat apa tidak ada ada juga mereka bilang lebih banyak lagi coba bagaimana menjelaskan itu ada satu hal yang bersumber dari hal yang sama tapi outputnya berbeda jadi ini mesti ada urusan ini memberikan keuntungan berpihak kepada pasangan talon nomor dua tidak bisa diomongkan saja kalau itu ditemukan ada tindak tanduk yang dinilai dengan penerahannya logis menyimpang periksa itu orang undang-undang memberikan kewenangan itu kepada semua orang kalau tidak lakukan itu maka orang itu harus dianggap menerima kenyataan itu tunduk pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari melepaskan hak itu begitu yang mulia yang ketiga ini sekaligus dengan Pak karena secara substansial ini relevan dengan pertanyaan yang mulia Profesor Arief ini soal pilkada dan pemilu ini saya tadi berpendapat pilkada dan pemilu itu dua rejim yang berbeda sejauh yang saya mengerti Prof Arief hukum dalam setiap perkara adanya di amar bukan pertimbangan suka atau tidak senang atau tidak hukum dalam setiap perkara amar bukan pertimbangan pertimbangan fundasi amar bukan amar jadi pendapat sejauh yang saya baca pendapat penyamaan pilkada dan pilkada dan itu dipertimbangan sama dengan seolah-olah ditafsir orang di luar perintah makamah kepada presiden untuk bentuk peraturan pemerintah padahal itu ada di pertimbangan teksnya juga bentuk peraturan perundangan bukan peraturan pemerintah bagaimana kita bilang peraturan perundangan itu sama dengan peraturan pemerintah spesifik tidak jadi sebenarnya kalau toh itu diberikan katakanlah itu kalau itu diamar putusan teks peraturan perundangan itu kalau ada teks itu berikan diskresi kepada presiden pilihan untuk memilih satu diantara beberapa bentuk hukum yang tersedia dalam sistem hukum kita dan bentuk hukum apapun yang dipilih oleh presiden sah yang mulia Profesor Arief karena ini berkaitan sekaligus tadi itu Prof saya tidak menunjuk selamet almarhum selamet saya menunjuk putusan pertimbangan yang dipakai di mahkamah kususus itu justru menunjuk putusan pendapatnya Profesor Pak Selamet perdebatan itu panjang saya kutip di dalam sini banyak itu ada Rosnaniar ada ada Rosnaniar ada beberapa orang banyak perdebatan itu kalau itu ditelesuri seluruhnya itu pun cuma di perdebatan di pasal 22E yang melihatkan pasal 22E padahal soal itu juga dibicarakan dengan pasal 24E yang melihatkan pasal 24C jadi kalau menyempulkan kewenangan mahkamah konstitusi memilih mengedili pemilu hanya dengan menunjuk pada pemilu perdebatan mengenai pemilu bagi saya tidak valid dengan segala hormat saya pada yang mulia Prof. Arief tidak valid dari segi cara mengenai kesimpulan keliru premis mayor dan premis minornya tidak tepat begitu ya mulia jadi sekali lagi pilkada dan pemilu itu dua hal yang berbeda tidak bisa disamakan karena tidak bisa disamakan hal-hal yang urusan pilkada pilkadanya jangan gabunin pilpres jangan mahkamah ini ambil hal-hal pilkada putuskan pakai dasar untuk putus pilpres ini salah nah itu dia jangan-jangan satu waktu pemilihan kepala desa dibawa juga ke sini kan cerahkan juga dan itu apa saya apa supaya mahkamah ini betul-betul top oh iya soal urusan diskualifikasi ini apakah mahkamah ini bisa mendiskualifikasi pasangan calon sebagai orang hukum apa dasarnya apa dasarnya orang itu tidak memenuhi syarat ataukah pelenggaran-pelenggaran itu sedemikian kacaunya dan tidak bisa dibicarakan konkret bawa ke sini buktinya saya tahu di pilkada di beberapa pilkada saya jadi ahli memang sempat diperiksa itu beberapa hal yang sebenarnya masih dalam proses diperiksa di sini tapi itu konkret saya tidak usah sebut yang spesifik satu pilkada pada waktu itu dalam perhitungan di KPU itu rusak semua itu apa C1 itu tipex double tipex tipex sudah diprotes di KPU sidang itu di sidang di dekapitulasi KPU KPU masa bodoh di sini dipersoalkan bagi saya logis itu pilkada pada dasarnya ada pilkada yang menurut akal sehat logis untuk dicek sekarang kembali ke pertanyaan Prof Yusril ini guru saya saya itu sebenarnya dulu mau ambil hukum ekonomi ketemu Pak Yusril Pak Yusril bilang gak usah satu waktu nanti Tata Negara itu penting kamu jadi orang Tata Negara saja nanti saya bantu kamu memberikan rekomendasi kamu masuk Tata Negara ya sudah kita bikin lagi saya bikin itu proposal di permukaan di pojok itu Anda di kampung Prof ini gara-gara Prof Yusril ya sudah setelah itu selesai dokter ikut lagi beliau ke Seknek beliau berhenti saya berhenti juga ya benar beliau berhenti dari Seknek saya berhenti juga saya bilang Prof beliau gak mau saya keluar dari Seknek saya bilang gak Prof saya ingin diajarkan oleh orang tua saya orang yang membawa saya dalam saya tidak bisa tinggalkan orang yang membawa saya dalam keadaan susah jadi Prof berhenti saya berhenti juga berhenti saya ya benar saya bilang sama Prof dilanjutkan jawabannya baik jadi tidak bisa didiskualifikasi suka atau tidak senang atau tidak saya selalu mengatakan hukum tidak ada rusak dengan suka dan tidak suka hukum memaksa kita untuk objektif hukum mengharuskan kita untuk objektif sebab kalau suka dan tidak suka rusak ya sudah waktunya Pak Margaret itu sudah mau habis yang tidak konsisten tadi yang tidak konsisten tadi Prof Saldi sudah jawab Pak Arsol Pak Henry ya Pak Saldi silahkan jawab saya mulai dulu dari Prof Saldi apakah dengan pendapat saya itu makamah berubah makamah berubah apakah dengan pendapat saya itu makamah berubah tidak kan apakah dengan pendapat saya itu norma berubah tidak saya mesti berpendapat dan karena itu saya ikuti karena tidak pernah berubah saya ingin sifat saya sifat saya tidak berubah saya kan di perdebatan mengenai putusan MK 90 itu saya bilang seribu serjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah sah itu putusan putusannya bisa dikoreksi dengan putusan tidak ada dengan cara lain jadi begitu Prof Saldi kemudian abang saya Pak Henry hormat yang terakhir itu seribu persen bohong salah itu itu orang bolak-balik tidak yang saya bilang pilih kata 2024 lebih buruk itu seribu persen bohong orang apa ngarang-ngarang itu kalau Pak Henry sangkal itu maju ke depan kita berdua ambil alaturan sumpah siapa yang bohong mati dia belum ada sini mati itu bohong itu seribu persen bohong tidak kalau saya bilang pemilu 2024 jauh lebih baik dari pemilu 2019 betul kalau itu tidak perlu disumpah tidak perlu disumpah ada itu kemudian tadi yang terakhir ya Pak Kamal Pak Kamal tadi begini urusan negara hukum demokratis naik dan turun itu itu urusan persepsi sangat persepsi 2019 juga kami juga berpendapat sama ini negara ini tenang-tenang aja jadi soal persepsi aja demokrasi pemilu ini begini-begini demokrasi akan runtuh enggak lah tidak lah ada pemilu jauh lebih buruk tetapi tidak seperti ini tidak akan tidak mengakibatkan negara hukum turun kualitas demokrasi ini kan barang yang tidak memiliki bentuk akhir sesuatu yang terus-menerus berproses nyari karena dia terus terus-menerus berproses bagaimana caranya menentukan dia naik atau turun terakhir Pak Refli tadi saya merasa penting untuk menjawab putusan Pak Refli eh apa pertanyaan Pak Refli risalah dan putusan wah risalah itu bukan hukum kok bagaimana bisa dia dibandingkan dengan putusan dan kalau putusan amar hukum dalam putusan itu diamar bukan di hukum dalam putusan itu amar bukan di dalam pertimbangan pertimbangan cuma memberikan fondasi bagaimana caranya membandingkan itu orang satu bukan hukum satu hukum membandingkan membandingkan dua hal yang berbeda tadi Hayris sudah bicara tidak masuk akal menyamakan dua hal yang berbeda juga tidak masuk akal jadi saya kira persenangan juga ya kemudian mengenai pengangkatan pejabat demokratis blablabla segala macam ini ini demokratis ini barang ini sudah dibicarakan dari zaman Yunani kuno sampai sekarang ini begitu Aristoteles kan jelas ini ini bentuk pemerintahan yang tidak bagus ini sebabnya ada perdebatan pembentukan konstitusi Amerika Serikat orang tidak bicara mengenai demokrasi orang bicara mengenai republik ini barang busuk ini demokrasi ini coba lihat aja kita yang belajar-belajaran apa mutata negara ini kemudian bagaimana dengan putusan MK sekali lagi putusan MK dia menjadi hukum norma imperatif harus berlaku yaitu kalau amar kalau tidak bagi saya prosedur cara menemukan calon gubernur calon pejabat gubernur pejabat bupati pejabat wali kota yang diatur dalam dalam permendaki nomor 4 2003 itu akun tebal beralasan dipakai dia harus dianggap legitim demokratik dengan semua definisi yang mungkin kita berikan padanya bagaimana dengan putusan saya kira sudah semua ya saya kira tidak ada yang tidak tidak ada yang oh terakhir saya kira penting untuk tadi satu pertanyaan Pak Henry tadi soal putusan nomor 90 yang begini saya mau singkat aja nih kalau mau sederhana ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu tetap saja ada syarat mengapa? karena syarat itu diatur dalam undang-undang 2017 dan dalam ilmu hukum saya saya cukup percaya Bapak-Bapak yakin Bapak-Bapak tahu kalau dasar hukumnya berubah hukumnya berubah syarat itu diatur dalam pasal 169 pasal itulah yang diuji disini dan diberi tafsir berbeda hukumnya berubah dasarnya berubah hukumnya berubah kalau tanya bilang itu belum bikin PKPU dan segala macam terus apa terus peneftaran Pak Gibran pasangan Prabowo Gibran itu tidak sah banyak sekali yang tidak sah di Republik ini Pak banyak sekali Makam Agustus ini dua hari menjalankan putusan menjalankan cobros pada waktu 2009 bikin putusan pakai KTP kan Pak Srosani berubah putusan KPK KPU ubah itu putusan tidak Pak Yusul dulu uji undang-undang imigrasi turun selesai beres Bang Magdir uji undang-undang soal yang lainnya diputus ini langsung berlaku tidak ada jadi kan yang paling pokok begini di undang-undang dasarnya berubah hukumnya berubah dasar hukumnya berubah hukumnya berubah peneftaran sah kenapa tidak disingkatakan sudah kalah baru ribut sudah ya maksudnya sudah habis Pak Magar itu jadi yang mulia saya punya yang mulia tadi pertanyaan dari yang mulia Hakim Arsul Sani belum jawab berkaitan dengan konsistensi ahli penting saya kira untuk dijawab sudah tadi kan tadi jawab oleh siapa jawab oleh Prof Sali tadi saya punya yang mulia yang dari Pomo 2 yang kedua tadi coba diulang lagi supaya cepat cepat singkat saja ya adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu tidak saya tidak menganggap ada kekosongan hukum sama sekali tidak menganggap ada kekosongan hukum baik karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin bibir-bibir tinggal itu yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu ahli di mana-mana begitu ah ini Pak Toyo juga ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3 oke oke sekarang tadi saya tidur di luar waktunya sudah habis jadi tidak ada dialog lagi baik tapi yang paling penting Pak Margarito bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan AMAR itu supaya publik tahu tidak ada lagi waktu untuk apa membatas itu silahkan waktu sudah habis terima kasih Pak Margarito mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan ini amin amin sebelum Pak Margarito meninggalkan tempat saya izin Pak Ketua saya mengatakan satu dua patah kata Pak Margarito terima kasih atas nasihatnya kepada mahkamah supaya mahkamah konstitusi top terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih